Haleluya sekali lagi selamat malam Terutamanya mereka yang akan ikuti kita Atau tonton di dalam Youtube Boleh subscribe Youtube Pastor Carlos Sokobos Untuk kita mendapat update video-video Yang baru kotba-kotba yang baru Dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia Setiap minggu kita uploadkan Untuk kita Mendengar atau mengikuti kembali Mungkin ada yang Mau mendengar lagi Supaya kita akan belajar dengan lebih Didorong oleh firman Tuhan Dalam kehidupan kita Ya, Yesus berkata Bahawa manusia itu Bukan hidup dengan roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar daripada mulut Allah Penting sekali firman Tuhan Biarlah hidup kita dipenuhi Dengan firman Tuhan Mendengar firman Tuhan senantiasa Membaca firman Tuhan setiap hari Dan berdoa setiap hari Puji Tuhan Malam ini saya mau mendorong kita Saudara-saudara Dengan suatu topik yang Tuhan letakkan dalam hati saya Saya tanya-tanya Tuhan Apa yang harus saya kotbakan hari ini Dan firman ini datang kepada saya Kembali, sering datang kembali Dalam Lukas 10 Kita baca dari ayat 30 Hingga ayat 37 Sebenarnya porsi Alkitab ini Atau firman ini berbicara tentang The Good Samaritan Ataupun orang Samaria yang baik The Good Samaritan Yesus berbicara tentang Tetangga yang baik Ataupun jiran yang baik The Good Neighbor Tapi malam ini Saya mau sampaikan Satu mesej yang saya pikir Sangat penting Dari cerita ini Saudara-saudara Mengenai kehidupan kita Di dalam Tuhan Jadi topik saya malam ini adalah Jangan tinggalkan Yerusalem-Mu Penting Mari kita baca di Dalam Lukas 30 Yuka 10 ayat 30 Hingga ayat 37 Mari kita baca Kalau ada Alkitab Anda Ikut kita membaca firman Tuhan Ayat 30 Jawab Yesus adalah Seorang yang turun dari Yerusalem Ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya Habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu Pergi meninggalkannya Setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dari seberang jalan Demikian juga Seorang Lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan 33 Lalu Datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya Dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya Sendiri Lalu membawanya Ketempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika Kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali 36 Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh Ketangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Saudara Dia berbicara tentang The good neighbor A good Samaritan The good neighbor Sesama manusia Atau tetangga yang baik Jiran yang baik Sesama manusia Tapi malam ini Kita tidak berbicara Tentang topik ini Siapakah Jiran kita Tetangga kita Atau teman kita yang setia Teman kita yang baik Sesama manusia Tapi suatu mesej Yang saya sama sampaikan ini Adalah Jangan tinggalkan Yerusalemmu Kenapa Karena cerita ini Bercerita tentang Seseorang Ada orang ini Yang turun dari Yerusalem Yang turun dari Yerusalem Dan apa yang terjadi Kepada dia Sewaktu dia turun dari Yerusalem Turun dari Yerusalem bermaksud Dia telah meninggalkan Yerusalem Karena Yerusalem itu Terletak di atas Bukit Ya Kawasan Yerusalem itu Berada di atas Bukit Jadi orang yang keluar Dari Yerusalem Sentiasa turun Ya Dan imam tadi itu Kita baca Dia juga turun dari Yerusalem Karena setiap orang yang Keluar dari Yerusalem Akan turun Dan setiap orang yang Pergi ke Yerusalem Dia akan naik Jadi kita melihat Di dalam firman Tuhan Di dalam masmur-masmur Orang yang mau Beribadah kepada Tuhan Datang ke rumah Tuhan Dia naik Ke Yerusalem Atau naik ke rumah Tuhan Kenapa? Yerusalem terletak Di atas Ya Di atas Bukit Jadi orang ini Seseorang ini Turun dari Yerusalem Bermaksud Dia tinggalkan Yerusalem Dan dia jalan Keluar Yerusalem Dia turun dari Yerusalem Menuju ke Yeriko Hal yang penting Di sini Saudara-saudara Adalah Orang ini Meninggalkan Yerusalem Di ayat 30 Katanya Di sini Jawab Yesus Adalah Seorang Yang turun Dari Yerusalem Meninggalkan Yerusalem Ke Yeriko Dia menuju Ke Yeriko Dan Apa terjadi Setelah dia meninggalkan Yerusalem Dia jatuh Ketangan penyamun-penyamun Yang merampoknya Merampoknya Bukan saja Merampoknya Habis-habisan Tetapi juga Memukulnya Dan sesudah itu Pergi meninggalkan Dia Setengah mati Puji Tuhan Tidak mati Baru setengah mati Saudara-saudara Nah Banyak orang Kristen Hari ini Mereka setengah mati Kenapa Karena mereka Meninggalkan Yerusalem mereka Saudara Adakah anda Orang ini Yang sudah Setengah mati Saya mau jelaskan Yerusalem Dia ada Signifikan Ya Dan orang ini Yang turun dari Yerusalem Saya percaya Dia orang Yahudi Maksudnya Dia adalah Umat Tuhan Orang Yahudi Adalah orang Yang dipilih Tuhan Dia umat Tuhan Tapi umat Tuhan Dia tinggalkan Dia tinggalkan Yerusalem Dia tinggalkan Apakah signifikan Yerusalem ini Yerusalem Bagi kita Yerusalem itu adalah Kotanya Tuhan Kota Tuhan ini Yerusalem sudah dipilih Tuhan jauh dari Mula lagi Dari buku kejadian Tuhan sudah Melihat Yerusalem Bahawa Yerusalem ini Akan menjadi Kota Tuhan Sehinggalah Daud Masuk ke Yerusalem Menawan Yerusalem Menjadikan Yerusalem Kota Daud Itu menjadi Kotanya Tuhan Dan setelah Daud Dia Di bawah Solomon Mereka Membangun Rumah Tuhan Dan disitulah Tempatnya Tuhan Katanya Firman Tuhan Berkata Tuhan berkata Dalam firmannya Aku meletakkan Namaku Di atas Rumahku Di Jerusalem Jadi setiap orang Yang datang beribadah Setiap orang Yang berdoa Menuju Yerusalem Kata Tuhan Aku akan mendengarkan Doa mereka Luar biasa Saudara Yerusalem Adalah kota Tuhan Yerusalem Adalah Terletaknya Rumah Tuhan Yerusalem Adalah tempatnya Di mana Firman Tuhan Diberikan Ada para imam Imam agung Imam besar Berada di situ Yerusalem Melambangkan Hadirat Tuhan Karena Tuhan Pilih tempat itu Tuhan turun Ke tempat itu Yesus Dilahirkan Di tempat itu Yesus Telah mati Disalibkan Di tempat itu Dan Yesus Akan datang Kembali Di tempat itu Yerusalem Sangat besar Sekali Signifikannya Yerusalem Yerusalem adalah Kota yang Diberkati Kota yang Sangat Diberkati Di dalam Sejarah Manusia Di dalam Sejarah Manusia Yerusalem Adalah Satu-satunya Kota Yang terlalu Banyak Kejadian Dan event-event Sejarah Yang terjadi Luar biasa Saudara Yerusalem Melambangkan Hidup Yang berlimpah-limpah Tanah yang Diberkati Tuhan Yerusalem Melambangkan Kota Perlindungan Ya Di dalam Perjanjian lama Ada kota-kota Yang mereka Tetapkan Untuk menjadi Kota Perlindungan Atau City of Refuge Bahwa orang Yang telah Membunuh Saudaranya Tidak Sengaja Akan Lari Ke kota Perlindungan Ini Atau City of Refuge Dan Apabila Dia sampai Kedalam Kota Perlindungan Itu Dia akan Selamat Dan Si Si Orang Yang Mau Membalas Dendam Dan Membunuh Tidak Boleh Masuk Kesana Untuk Membunuh Dia Karena Dia berada Di dalam Kota Perlindungan Itulah Lambangnya Yerusalem Dan Orang Itu akan Selamat Selagi Imam Besar Itu Hidup Di Tempat Itu Jadi Selama Imam Itu Hidup Dia Selamat Itu Melambangkan Tuhan Yesus Yesus Hidup Selama Lamanya Dia Allah Yang Kekal Jadi Kalau Kita Berada Di Dalam Yesus Di Dalam Kota Perlindungan Saudara Saudara Kita Akan Selamat Jadi Kalau Kita Tinggal Di Dalam Yerusalem Kita Kota Perlindungan Kotanya Tuhan Kota Yang Diberkati Kota Yang Dipilih Tuhan Kota Tempatnya Rumah Tuhan Kota Tempatnya Tinggal Hatirah Tuhan Saudara Kita Akan Selamat Tapi Saat Kita Tinggalkan Yerusalem Nyamun Akan Datang Dan Merampok Kita Akan Menyakiti Kita Merampok Kita Habis-habisan Dan Akan Meninggalkan Kita Setengah Mati Banyak Orang Kristian Hari ini Setengah Mati Karena Mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Mereka Sudah Habis-habisan Dipukul Oleh Setan Mereka Habis-habisan Disakiti Dipukul Kalah Oleh Setan Itu Signifikannya Yerusalem Orang Ini Menuju Ke Yeriko Apa Lambangnya Yeriko Apa Signifikannya Yeriko Nah Yeriko Ini Bukanlah Tempat Yang Tidak Baik Sebenarnya Dalam Firman Tuhan Juga Banyak Kejadian Kejadian Yang Terjadi Di Yeriko Yang Menjadi Lambang Yeriko Yang Pertama Dia Melambangkan Kemenangan Dan Juga Penerobosan Atau Breakthrough Dalam Joshua 6 Waktu Tuhan Firman Perintahkan Joshua Untuk Menakluki Yeriko Masuk ke Tanah Perjanjian Kota Yang Pertama Mereka Harus Takluki Adalah Yeriko Dan Mereka Menang Ke Atas Yeriko Itu Melambangkan Kemenangan Dan Juga Penerobosan Tembok Yeriko Runtuh Pengajar Pengajar Alkitab Melambangkan Yeriko Tempatnya Percobaan Dan Juga Ujian Percobaan Dan Juga Ujian Juga Dilambangkan Sebagai Tempatnya Pertumbuhan Dan Transformasi Juga Mereka Ada Etymology Yang mereka Berikan Kepada Kota Yeriko Yaitu Namanya Fragrant Atau Wangian Atau Tempatnya Wangian A Place Of Fragrance Yeriko 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 Sangat Menarik Perhatian Karena Kotanya Bagus Kotanya Penuh Dengan Haruman Wangi Seperti Mengundang Oh Datanglah Ke Yeriko Disini Wangi It's It's a Fragrance A Place Of Fragrance Very Inviting And Very Tempting Dan Mungkin Ini Yang Membuatkan Orang Ini Meninggalkan Yeriko Karena Dia Pergi Mau Pergi Ke Yeriko Suatu Tempat Yang Baik Yang Begitu Mengundang Dan Begitu Harum Seolah Begitu Wangi Sekali Kadang-kadang Dalam Kehidupan Kita Kita Tertarik Dengan Hal-Hal Dunia Seolah-olah Hal-Hal Dunia Ini Tawaran Tawaran Dunia Begitu Menarik Perhatian Kita Dan Begitu Menggoda Kita Sehingga Kita Merasakan Dia Sangat Harum Dia Sangat Wangi Oh Saya Harus Kesana Tapi Tanpa Kita Sedar Kita Mau Pergi Kesana Lalu Kita Meninggalkan Rumah Tuhan Kita Meninggalkan Gereja Kita Meninggalkan Persekutuan Kita Meninggalkan Hubungan Dengan Tuhan Sehingga Kita Tidak Ada Lagi Koneksi Dengan Tuhan Hati-hati Saudara Karena Si Iblis Itu Dia Menunggu Kita Sehingga Kita Ini Tidak Waspada Atau Kita Ini Begitu Asyik Sekali Dengan Hal-hal Dunia Dan Kita Tidak Sedar Bahawa Kita Sudah Keluar Daripada Kota Perlindungan Keluar Daripada Hadirat Tuhan Sehingga Iblis Datang Memukul Kita Saudara Saudara Haleluya Orang Ini Meninggalkan Yerusalem Lalu Jatuh Ke Tangan Penyamun 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 Atau The Thieves Pencuri Pencuri Perampok Perampok Itu Melambangkan Setan Firman Tuhan Berkata Setan Itu Pencuri Atau Penyamun Yohanes 10 Ayat 10 Kata Yesus Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Kan Dia Pencuri Masakan Pencuri Datang Untuk Memberkati Kita Pencuri Tidak Datang Bilang Nah Ini Ada Satu Juta Ringgit Belanjakan Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Dan Membunuh Dan Membinasakan Tiga Perkara Pencuri Lakukan Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Tapi Yesus Kata Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyainya Dalam Segala Kelimpahan Jadi Iblis Ini adalah Penyamun-penyamun Yang Dilambangkan Di sini Iblis Adalah Pencuri Yang Datang Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Dalam Johannes 4 Ayat Yohanes 8 Ayat 44 Yesus Berkata Bahawa Iblis Itu Setan Itu Adalah Pembunuh Pembunuh Sejak Dari Semula Yohanes 8 44 Dan Iblis Iblis Itu Adalah Pemusnah Dia Datang Untuk Membinasakan Memusnahkan Contohnya Dalam Ayub Buku Ayub 1 dan 2 Bagaimana Kita Melihat Setan Datang Untuk Memusnahkan Membinasakan Kehidupan Ayub Segala Ternakannya Dihancurkan Dimusnahkan Ya Ternakannya Dimusnahkan Anak-anaknya Dimusnahkan Mati semuanya Dan Ayub Juga Mau Dibunuhnya Ya Sehingga Ayub Ada Kehidupan Yang Sangat Sengsara Dengan Penyakit Yang Diletakkan Oleh Setan Sangat Berbahaya Apabila Seseorang Itu Meninggalkan Tuhan Meninggalkan Yerusalem Di dalam Amsal 21 16 Firman Tuhan Berkata Orang Yang Menyimpang Dari Jalan Akal Budi Akan Berhenti Di Tempat Arwah Arwah Berkumpul Itulah Kalau kita Meninggalkan Rumah Tuhan Meninggalkan Tempatnya Tuhan Hubungan Dengan Tuhan Apa yang Terjadi Kita Berakhir Di dalam Kemusnahan Kebinasaan Kematian Ini yang Amsal 21 16 Katakan Kita harus Sedar Saudara Supaya Kita Tidak Meninggalkan Yerusalem Karena Si Iblis Itu Menantikan Kita Menunggu Kita Dalam 1 Petrus 58 Katanya Sadarlah Dan Berjaga Jagalah Itu yang Harus Kita Lakukan Saudara Kita Harus Sadar Sadar Be Sober Be Vigilant Be Sober Sadar Saudara Jangan Kita Asyik Jangan Kita Mabuk Dengan Tawaran Dunia Dengan Kenikmatan Dunia Keindahan Dunia Tapi Jangan Kita Harus Sadar Be Sober Dan Berjaga Jagalah Katanya Lawan Lawanmu Si Iblis Berjalan Keliling Sama Seperti Singa Yang Mengaum Aum Dan Mencari Orang Yang Dapat Ditelannya Iblis Sentiasa Berjalan Saudara Ya Dia Lebih Rajin Daripada Banyak Orang Kristen Haleluya Iblis Sedang Berjalan Dari Mula Lagi Dari Taman Iden Iblis Sudah Berjalan Jalan Sampai Hari Ini Dan Iblis Sudah Berjalan Keliling Mengelilingi Dunia Saya Tidak Tahu Berapa Kalilah Ribu Kali Iblis Tahu Sekali Dunia Ini Dan Dia Berjalan Keliling Mencari Orang Yang Dapat Ditelannya Jadi Iblis Ini Seperti Singa Yang Menunggu Mangsa Semak Menunggu Kalau Mangsa Terpisah Daripada Kawanannya Kalau Ada Mangsa Keseorangan Atau Mangsa Yang Hilang Dan Kalau Singa Lihat Ini Dia Akan Terkam Dan Dia Akan Makan Dan Telan Iblis Iblis Menantikan Kita Saudara Jangan Kita Menyimpang Jangan Kita Meninggalkan Tuhan Jangan Kita Tinggalkan Yerusalem Setia Di Dalam Gerejamu Setialah Di Dalam Tuhan Selalu Berhubung Dengan Tuhan Ada Koneksi Dengan Tuhan Be Connected Seperti Handphone Itu Yang Kamu Selalu Ada Connection Banyak Orang Tidak Ada Data Dia Beli Data Dia Sangat Risau Sekali Kalau Dia Sanggup Pergi Ke Kedai Untuk Beli Data Hanya Untuk Dapat Connection Kalau Kita Anggap Iman Kita Dengan Yesus Seperti Ini Rajin Untuk Memelihara Koneksi Kita Dengan Tuhan Seperti Data Dan Wifi Yang Kita Ada Banyak Orang Kristen Mau Berkorban Untuk Dapatkan Data Dan Wifi Di Dalam Rumah Tapi Dia Tidak Mau Berhubung Bersambung Koneksi Dengan Tuhan Saudara Sangat Penting Kenapa Karena Si Iblis Lawan Mu Itu Dia Berjalan Keliling Sentiasa Berjalan Keliling Dan Dia Menunggu Melihat Orang Kristen Yang Sudah Tinggalkan Jerusalem Melihat Orang Kristen Yang Sudah Tinggalkan Tuhan Dan Dia Akan Telan Orang Itu Jangan Sampai Kita Ditelan Oleh Orang Oleh Setan Apa Yang Terjadi Setelah Dia Ditinggalkan Setengah Mati Datanglah Seorang Imam Turun Dari Jerusalem Datanglah Seorang Lewi Turun Dari Jerusalem Tetapi Mereka Melihat Dia Dan Mereka Berjalan Pergi Keseberang Kenapa Mereka Sangat Rohani Mereka Tidak Perdulikan Keinginan Manusia Atau Keperluan Manusia Mereka Hanya Pentingkan Pelayanan Pentingkan Diri Mereka Saya Tidak Bahaskan Banyak Tentang Imam Dan Lewi Tapi Yang Saya Mau Katakan Disini Kita Tidak Boleh Meletakkan Percaya Kepercayaan Kita Atau Harapan Kita Kepada Manusia Kita Harus Bergantung Bersandar Kepada Tuhan Di Ayat 33 Sehingga 37 Katanya Ada Seorang Samaria Seorang Samaria Yang Sedang Dalam Perjalanan Sampai Ketempat Itu Dan Ketika Ia Melihat Orang Itu Tergerak Lah Hatinya Oleh Belas Kasihan Ia Pergi Kepadanya Lalu Membalut Luka Lukanya Sesudah Ia Menyiraminya Dengan Minyak Dan Anggur Kemudian Ia Naikkan Orang Itu Ke Atas Keledai Tunggang Nya Sendiri Lalu Membawanya Ketempat Penginapan Dan Merawat Nah Sedara Ini Orang Samaria Saya Lihat Di Sini Segala Yang Dilakukan Oleh Orang Samaria Ini Ataupun Karakternya Sifat 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 Yang Dia Lakukan Kepada Orang Yang Dirampok Ini Saya Melihat Itu Sifat Sifat Tuhan Yesus Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasihan Itu Sifat Yesus Dia Membalut Luka Lukanya Itu Sifat Yesus Menyiraminya Dengan Minyak Dan Anggur Itu Sifat Yesus Menaikan Orang Itu Di Atas Keledai Tunggangannya Dan Bawa Dia Ketempat Penginapan Itu Sifat Yesus Jadi Bagi Saya Saudara Orang Samaria Ini The Good Samaritan Here Ini Adalah Yesus Kita Tidak Boleh Bergantung Kepada Manusia Walaupun Dia Imam Dan Dia Orang Lewi Kita Harus Bergantung Kepada Yesus Karena Hanya Yesus Yang Mampu Menolong Kita Seperti Orang Samaria Ini Adalah Lambang Yesus Hanya Yesus Yang Akan Tergerak Dengan Belas Kasian Hanya Yesus Yang Akan Datang Membalut Luka Lukamu Hanya Yesus Yang Akan Mengangkat Mu Hanya Yesus Yang Akan Membawa Kamu Ketempat Penginapan Penginapan Itu Melambangkan Gereja Rumah Tuhan Kalau Yesus Menolong Dia Bukan Hanya Menolong Tapi Yesus Akan Menolong Sampai Akhirnya Sampai Habisnya Dia Tidak Jumpa Orang Itu Katanya Oh Kamu Luka Kenapa Dirampok Oh Dirampok Oleh Penyamun Nah Ini Ada Uang Sini Pergi Jumpa Doktor Tapi Tidak Yesus Datang Dia Lihat Orang Ini Dan Dia Tolong Orang Ini Dia Balut Luka Dia Sirami Dengan Minyak Dan Anggur Dan Angkat Orang Ini Bawa Ketempat Penginapan Itu Tuhan Yesus Sedara Alangkah Baiknya Kita Puji Tuhan Kita Harus Datang Kepada Yesus Kita Harus Bersandar Dengan Yesus Hanya Yesus Yang Mampu Menolong Kita Sedara Sedara Amen Katakan Amen Haleluya Dia Bawa Dia Ketempat Penginapan Ayat 35 Keesokan Harinya Dia Menyerahkan Dua Dinar Kepada Pemilik Penginapan Pemilik Penginapan Itu Adalah Pemimpin Pemimpin Gereja Pastor Pastor Jemaat Gereja Tuhan Percayakan Kita Kepada Jiwa Jiwa Yang Dibawanya Kedalam Gereja Kita Katakan Amen Katanya Rawatlah Dia Dan Jika Kau Belanjakan Lebih Dari Ini Karena Itulah Yang Kita Lakukan Kita Melayani Tuhan Kita Akan Investasi Kita Akan Membelanjakan Eh Hallelujah Hallelujah Amen Amen Tadi Ada Orang Datang Gereja Sewaktu Saya Berkotba Ada Orang Datang Gereja Ketakutan Jemaat Apa Macam Itu Ketakutan Jadi Dia Bilang Kau Tak Boleh Masuk Di Sini Kerana Kau Bukan Orang Kristen Ketakutan Jadi Kau Boleh Tunggu Di Bawah Bilang Nanti Lepas Ini Kami Datang Jadi Saya Diberitahu Dia Belang Masih Ada Ada Di Bawah Mau Jumpa Pasir Jadi Saya Turun Ke Bawah Saya Lihat Orang Ini Dia Datang Dia Belang Saya Ini Ada Masalah Kakak Saya Meninggal Di Johor Jadi Dia Dia Mau Pergi Dia Pergi Minta Tolong Di Tempat Mereka Tapi Tidak Ada Bos nya Pun Tidak Bagi Karena Gaji Mereka Belum Sampai Tariknya Dan Dia Punya Bos Perlukan Itu Surat Mati Tapi Saya Tergerak Jadi Bantu Dia Oke Saya Bantu Saya Begini Saudara Saya Tidak Tahu Sama ada Dia Jujur Atau Tidak Tapi Saya Lihat Hati Dia Jadi Saya Bantu Sajalah Oke Dan Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Dia Tapi Kalau Jujur Sajalah Saya Pasti Hati Dia Akan Dijama Tuhan Amen Dia Tidak Akan Lupa Apa Yang Kita Buat Dengan Dia Yang Selebihnya Saya Berikan Kepada Tuhan Tuhan Yang Bekerja Dalam Kehidupan Dia Oke Kita Harus Jaga Rawat Kata Yesus Dan Kata Yesus Apa Yang Kau Belanjakan Lebih Dari Ini Aku Akan Menggantinya Waktu Aku Kembali Dalam Bahasa Inggris I Will Reward You When I Return I Will Repay You When I Return Saudara Upah Kita Adalah Di Sana Bukan Di Sini Apabila Yesus Kembali Dia Akan Datang Kembali Dengan Upah Dia Akan Memberikan Upah Kepada Kita Ya Saudara Ini Adalah Mesej Malam Ini Jangan Tinggalkan Yerusalem Karena Sangat Bahaya Banyak Orang Kristen Dia Pergi Gereja Tapi Dia Tidak Ada Hubungan Dengan Tuhan Dia Pergi Gereja Tapi Hidupnya Tidak Mempamirkan Bahawa Dia Itu Adalah Anak Tuhan Itu Jauh Daripada Ini Saudara Saudara Biarlah Kita Kembali Ke Jerusalem Kita Tinggal Di Jerusalem Setia Kepada Firman Tuhan Biar Hidup Kita Berubah Biar Hidup Kita Menyatakan Pekerjaan Tuhan Dalam Hidup Kita Biar Hidup Kita Yang Berubah Mempamirkan Yesus Dalam Hidup Kita Mempamirkan Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Amin Saudara Saudara Sangat Penting Kalau Kita Berada Di Dalam Tuhan Hidup Kita Akan Dilindungi Hidup Kita Akan Dipelihara Tuhan Masmur 91 Ayat 1 dan 2 Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alaku Yang Kupercayai 1 Yohanes 5 18 Kita Tahu Bahwa Setiap Orang Yang Lahir Dari Allah Tidak Berbuat Dosa Tetapi Dia Yang Lahir Dari Allah Melindunginya Dan Si Jahat Tidak Dapat Menjamanya Jadi Penting Berada Di Dalam Tuhan Si Jahat Tidak Akan Menjama Kita Dia Tak Boleh Buat Apa-apa Dalam Hidup Kita Sudara Jangan Tinggalkan Jerusalem Kalau Anda Belum Berada Di Jerusalem Kalau Anda Sudah Tinggalkan Jerusalem Begitu Lama Kembalilah Ke Jerusalem Kembalilah Kepada Tuhan Kembalilah Kepada Yesus Bertobatlah Serahkan dirimu Kepada Tuhan Yesus Berubahlah Tinggalkan Hidup Dunia Tinggalkan Hidup Dosa Kembalilah Kepada Tuhan Sudara Karena Itulah Jerusalem Sudah Hidup 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 Jadi biarlah Firman Tuhan Ini Mendorong Kita Kembali Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Terima Kasi Bapak Engkau Jerusalem Kami Engkau Tempat Perlindungan Kami Engkau Kubuh Pertahanan Kami Tuhan Biarlah Kami Kembali Kepada Tuhan Biarlah Kami Kembali Kepada Jerusalem Kami Dimana Kami Akan Mendapat Perlindungan Akan Mendapat Kubuh Pertahanan Dan Hidup Kami Dilindungi Kami Mau Bertobat Dan Kembali Kepada Yesus Kami Meninggalkan Kehidupan Dosa Kami Meninggalkan Kehidupan Dunia Dan Kembali Kepada Yesus Selamatkan Kami Ubahkan Kami Biarlah Hidup Kami Diteransformasi Dan Biarlah Hidup Kami Menjadi Terang Dan Mempamirkan Kehidupan Tuhan Yesus Dalam Hidup Kami Bapak Terima Kasih Berkati Anak Anak Mu Jama Mereka Tuhan Mereka Yang Perlukan Kesembuhan Kau Sembukan Saat Ini Terima Kasih Berkati Terpuji Namamu Kami Berikan Segala Hormat Syukur Pujian Sembah Dan Kemuliaan Kepadamu Bapak Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Dan Amen Amen Saudara Saudara Haleluya Kita Akan Jumpa Lagi Minggu Depan Tuhan Berkati Sharekan Mesej Ini Kepada Teman Teman Anda Dan Biar Mereka Juga Diberkati Shalom Dan Selamat Malam